Intro Musrembang di masing-masing kecamatan di Banjarmasin kadahannya dihadiri anggota DPRD Banjarmasin yang sesuai dengan daerah pemilihannya namun turut pula dihadiri oleh warga serta SKPD Delingkup Pemerintah Kota Banjarmasin Pemerintah Kota kadahannya memperhatikan perbaikan jalan Wan Jumbatan namun juga perlu diperhatikan pula terkait sungai atau anak sungai untuk melancarkan aliran banyu supaya kadah terjadi banjir atau genangan Musrembang di masing-masing kecamatan di Banjarmasin kadahannya dihadiri anggota DPRD Banjarmasin yang sesuai dengan daerah pemilihannya namun turut pula dihadiri warga serta SKPD Delingkup Pemerintah Kota Banjarmasin Anggota DPRD Banjarmasin Wahid Husaini WTKONI Prima TV usai kegiatan Musrembang jelang tengah hari Rabu 8 Februari 2023 memadahkan pemerintah kota kadahannya memperhatikan perbaikan jalan Wan Jumbatan tapi perlu lebih diperhatikan pula terkait sungai atau anak sungai untuk melancarkan aliran banyu supaya kadah terjadi banjir atau genangan Tadi Pak untuk di Banjarmasin Tengah sendiri apa yang paling banyak disampaikan keluhan ini selain itu politisi PKS ini pun meminta pemerintah kota harus lebih memperhatikan daerah-daerah nangrawan terjadinya genangan maupun banjir sehingga perlu dijadikan prioritas utama untuk dioptimalkan dilakukan perbaikan jika nantinya menjadi sebuah genangan maka kadahannya menjadikan wilayah tersebut menjadi kotor namun bisa pula menimbulkan penyakit lantaran bisa menjadi wadah berkembang biaknya penyakit salah satunya nyamuk Dalam kegiatan musrembang tingkat kecamatan ini ujar wakil khusai ini segala usulan kelurahan atau kecamatan terkait perbaikan sarana wanprasarana nantinya akan ditindak lanjuti oleh anggota dewan waya penyapaian anggaran oleh instansi terkait di DPRD Banjarmasin kemudian akan dipilih yang menjadi skala prioritas serta disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di APBD Banjarmasin DPRD Banjarmasin